Assalamualaikum Bapak Anam Waalaikumsalam Mumpung ketemu di lapangan ini Pak Saya dengar kabar yang Mengecewakan agak kecewa sih Untuk Kalau saya sih sebagai penonton Untuk Pak Anam sendiri sebagai pengerap Tanggal 5 ini kan gagal Pak Ini Ada alasannya kenapa gagal enggak Pak Menurut sampian Pak Menurut sampian ini Menurut saya Sudah diatur dalam pemerintah Jadi Apabila Mau mengadakan keramaian Yang pertama izin covid Yang kedua Vaksin semua Itu ada aturan pemerintah Jadi tidak bisa dilanggar Apabila Sudah ada vaksin Ada izin dari covid Sudah berapa Lebar lapangan Muat penonton berapa Kan bisa itu Oh itu hitung-hitungannya Ntar Lapangannya Lebarnya berapa Penontonnya berapa Pak ya Kalau mau mengadakan keramaian Gini Penonton biasanya Sebelum covid itu seribu Itu Bisa 500 bisa Sekarang bisa Kalau Separuhnya lah Dari Biasanya Separuhnya dari biasanya Itu baru bisa Menurut Bapak Muti ini gimana Pak Kalau menurut saya Alhamdulillah Di sampang itu Sudah level 2 Mungkin Kalau mengadakan Kerapan Sampai Tren bersama Bisa Cuma Harus ada dasarnya Vaksin kan sudah Di lapangan Gulbung Mari kita semangatkan Para pengerap Itu Ikuti prokes Ikuti prokes Itu kan sudah terbukti Sudah terbukti Hasil vaksinnya berapa Dan Rontonnya berapa Kan bisa diatur semua Ini ada Sukses ya kemarin Pak Ini akan ada Level-levelannya Pak Nam ya Yang bisa Mengadakan Itu Kan ini ada Level 4 Level 3 Level 2 Katanya Pak Pak Tadi Itu yang bisa Mengadakan keramaian Maksudnya Meskipun ada Pembatasan Yang level Yang level 2 bisa Kalau level 2 bisa Ini untuk ukuran Madura ini Sudah level berapa Karena kemarin Di perpanjangnya itu Kayaknya Kalau Bali ya Ini Jawa Timur itu Sampang aja Level 2 Sampang aja yang level 2 Karena sudah ada Vaksinasi yang merata Berarti Sampang Insya Allah bisa Kalau mengadakan keramaian Insya Allah bisa Tapi ya Nomor 1 Ya prokes Nomor 2 Itu Penontonnya terbatas Maksudnya terbatas Itu Lihat Lepangan muatnya Sekian Ya harus Separuknya Di aturan Di Covid itu Ya begitu Ada aturan Aturannya Sedihkan Cuci tangan Masker Semua Kita ikuti aja Insya Allah bisa Ini tata caranya Misalnya nih Pak Siapa tau Ntar para tokoh Ini mau Mengadakan Di Sampang Untuk aturan Supaya Izin keramaian Itu turun Itu Tingkatannya Gimana Maksudnya Cara pengajuannya Gimana Kita pemberitahuan Pertama Ke Bagian Intelijen Polres Baru Mengajukan Ke Covid Mosco Covid Itu Yang mengeluarkan Dari Ketua timnya Nanti Setelah Itu keluar Semua Bisa Bisa mengadakan Tapi kalau Kerapan ini Mau Mengajukan Izin Itu Dua minggu Sebelum Hari H Karena Biaya Camu Kalau sudah Dibatalkan Kurang Seminggu Kurang Tiga hari Tidak enak Sama Pengeram Kasian Juga Ya Berarti Jadi Dua minggu Sebelumnya Harus Sudah Keluar Izin Yang betul Itu Yang Yang Bisa Itu Dibatasi Gedung Atau Tembok Bagar Itu Jadi Penontonnya Itu Bisa Dibatasi Berarti Sekarang Untuk Standar Standar Untuk Mengadakan Kerapan Sapi Minimal Itu Lapangan Harus Ada Gedungnya Biar Bisa Dibatasi Kalau Sudah Dibatasi Mungkin Ya Tidak Masalah Ya Buktinya Itu Yang Tren Bersama Itu Kalau Menurut Vaksin Sama Penonton Itu Cuman Itu Yang Masuk Kelapang Itu Punya Vaksin Semua Dan Yang Divaksin Itu 100 Berapa Gitu 135 Dan Penonton Paling Banyak Itu 200 Penonton Sama Tim Kerap Ano Tim Kerap An Sapi Itu Satu Tim Itu 20 Orang Kalau Yang Divaksin Semua Sudah Berapa Kalau Pesertanya 40 Seumpam 4x2 80 Orang Sudah Ter Vaksin Insya Allah Kalau Umpamanya Mas Ya Di Di Lapangan Gulbung Ini Bisa Diatur Kok Penonton Sekarang Seumpamanya Mau Mengadakan Latihan 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 Bersama Itu Satu Tim 20 Orang Itu Kan Enak Kan Itu Pintu Dijaga Itu Harus Tanggung Jawab Dan Nanti Harus Mengeluarkan Surat Vaksin Itu Sekarang Kalau Udah Semuanya Divaksin Nggak Ada Kegiatan Kerapan Sapi Manalah Itu Kasian Pengerap Pengerap Pera Toko Sudah Hampir Dua Tahun Pak Ya Dua Tahun Sampai Bulan 11 Dua Tahun Yang Vakum Jadi Kasian Kepedagang Kasian Ke Ya Tokoh Yang Punya Kerapan Sapi Tiap Harinya Jamur Sekian Sekian Kan Yang Sekarang Itu Yang Yang Membergerakan Vaksin Hasil Vaksin Yang Untuk Latihan Bersama Itu Semuanya Sepertif Mau Vaksin Semua Insya Allah Mau Bukan Insya Allah Semuanya Mau Saya Bisa Kok Sama Pak Anam Mengatur Di pintu Itu Kalau Tidak Ada Surat Vaksin Jangan Masuk Itu Kan Ya Mungkin Kalau Ada Kesadaran Semuanya Bisa Dan Mau Divaksin Lah Buktinya Barusan Itu Sudah Terbukti Loh Lapangan Gulbung Itu Desa Apaan Itu Sudah Terbukti Pak Anam Susah Sukses Mengatur 130 Yang Divaksin Terus Penontonnya Cuma 200 Itu Yang Kelebihan Dari 130 Sudah Divaksin Semua Mengeluarkan Kartu Vaksin Juga Orang Pamekasan Vaksin Ada Ya Termasuk Saya Karena Saya Kemarin Emang Saya Dari Pamekasan Kebetulan Sudah Divaksin Dua Kali Alhamdulillah Boleh Masuk Sebenarnya Begini Ini Budaya Madura Sekarang Sudah Jawa Madura Jadi Saya Minta Kesadarannya Para Tokoh Madura Yang Mau Mengembangkan Atau Biar Tidak Vakum Budaya Madura Mari Kita Bersatu Bagaimana Caranya Dimana Yang Bisa Ayo Kita Menghadap Kepimpinan Kita Intinya Suwan dulu Ada Bapak Ada Ibu Gitu Ada Mana Yang Kendalanya Dimana Nanti Kita Dapat Solusi Untuk Budaya Ini Sudah Sudah Ada Ininya Ada Persatu Apalagi Itu Ada Ketua Ada Sekretaris Ada Ini Jadi Ayo Kita Menghadap Bagaimana Caranya Saya Ini Tidak Punya Peranan Apa Apa Cuman Saya Bagaimana Caranya Supaya Bisa Ada Kerapan Sapi Saya Kesana Kesana Perintah Kesana Ya Berangkat Yang Penting Untuk Sampian Kerapan Ada Harus Ada Percuma Tiap Minggu Tiap Setengah Bulan Tren Ada Namanya Juaranya Itu Mana Ada Mari Kita Bersama Ayo Mengadakan Pertemuan Atau Musawarah Gitu Untuk Semua Tokoh Dari Bangkalan Kes Semeneb Kendalanya Dimana Ayo Saya Siap Nanti Kan Ada Solusinya Kalau Kompak Seperti Itu Mas Insyaallah Pak Anam Siap Memfasilitasi Untuk Di Kabupaten Sampang Sendiri Siap Oke Intinya Untuk Para Tokoh Ini Harus Ada Koordinasi Dengan Aparat Setempat Dan Para Tokoh Pengharapan Sampi Terus Untuk Ini Padang Kedepannya Menurut Sampian Iya Saya Bukan Cak Maturin Lebur Ke TV Mari Saya Bantu Saya Dibantu Bagaimana Caranya Biar Saya Itu Tidak Kerja Sini Kayak Kemarin Saya Itu Vaksin Ayo Ayo Vaksin Sudah Dikasih Ijin Siap Ada Latihan Bersama Maksud Saya Itu Tiap Dua Minggu Latihan Bersama Yang penting Tidak Ada Apa Tidak Ada Pelanggaran Dari Pelanggaran Progres Dari Pak Muti Untuk Kedepannya Gimana Pak Muti Itu Aku Mengharap Para Toko Mari Kita Bersatu Musawarah Untuk Kedepannya Supaya Ada Lomba Kerapan Sat Kalau Seperti Ini Tidak Ada Yang Mau Jumput Bola Masih Nunggu Bola Ya Tidak Mungkin Harus Jumput Bola Para Toko Sekarang Yang Di Bangkaran Aja Sudah Gagal Katanya Mundur Lagi Yang Tanggal Lima Ya Kalau Menurut Saya Pak Anam Itu Sudah Alhamdulillah Membantu Dalam Kemerintahan Vaksin Itu Sebenarnya Waktu Itu Kalau Umpamanya Tidak Ada Latihan Bersama Tidak Mau Dipaksin Juga Warga Di Daerah Saya Gulbung Itu Tidak Mau Karena Ada Latihan Bersama Pengen Lihat Itu Dipaksin Semua Itu Tidak Dipaksa Masuk Semua Saya Mau Vaksin Mau Lihat Tren Bersama Atas Kesadaran Warga Sekarang Kalau Sudah Dipaksin Semua Tidak Ada Kegiatan Tidak Tidak Untuk Latihan Bersama Lah Perjumah Intinya Kalau Di Sampang Ini Bisa Karena Level 2 Tinggal Para Tokoh Rembuk Solusinya Bisa Diatur Sekarang Kata Pak Anam Tadi Lapangan Ini Umbamanya 2.000 Ataupun 100.000 Dipatasi 500 Saja Kalau 1000 Bisa Masuk Intinya 1000 Sumpamanya 500 Insya Allah Positif Apa Perintahnya Dari Pemerintahan Sampang Oke Terima kasih Untuk Pak Anam Untuk Informasinya Semoga Kedepannya Akan Ada Event Atau Kerapan Kerapan Di Semua Kabupaten Menurut Saya Minta Petunjuk Kalau Di Sampang Itu Minta Petunjuk Kepemerintahan Sampang Para Tokoh Musawara Semuanya Minta Petunjuk Gimana Kalau Umbamanya Mengadakan Tren Bersama Di Sampang Ini Atau Kerapan Sampang Minta Petunjuk Aturannya Pemerintah Harus Dapatui Oke Terima kasih Pak Anam Sekian Dulu Informasinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kepemerintahan